Master Yoga Hai, halo, apa kabar? Selamat pagi! Wow, Coko, kau hebat! Bagaimana aku ngelakukannya? Oh, ini yoga. Ini membuat tubuhmu fleksibel. Tidak ada yang istimewa dari itu. Aku biasa melakukan yoga ketika usia aku jauh lebih muda. Wow, sungguh? Apa? Kau mau bergabungan aku kapan-kapan? Kau tahu itu bukan ide yang buruk, kan? Oh, punggungku... Tuan Brad, kau baik-baik saja. Ya, halo, 911. Ya ampun, aku sekarang... Bang Brad! Kelihatannya punggungmu terluka parah. Kau tidak boleh bergerak selama sebulan. Sebulan? Bagaimana dengan tempat pangkas rambutku? Aku tahu kau ini orang yang sibuk. Jangan khawatirkan soal itu. Dengan bantuan ahli terapi fisik kami yang berkualitas, kau akan bisa berjalan lagi dalam waktu singkat. Masuklah. Namaste. Nona Worm Jelly adalah guru yoga dari Taj Mahal dan pemenang lima kali kontes yoga cake queen. Dia juga ahli rehabilitasi dan terapi fisik terbaik di Bakery Town. Saatnya memeriksa pasir. Jangan. Aku bisa menyembuhkan punggungmu dalam waktu singkat. Apa yang barusan terjadi? Sulit dipercaya. Punggungku terasa baik. Ini gajaiban. Kau sudah sembuh. Jadi sekarang aku pamit. Namaste. Tunggu, tunggu. Nona Jelly. Nona Jelly. Apa yang harus ku lakukan agar bisa fleksibel sepertimu? Jalannya tidak mudah. Aku mohon tolong ajari aku. Kau bisa menghadapinya. Baik kalau kau memaksa. Sekolah yoga? Hanya melalui ini kau bisa jadi fleksibel sepertiku. Namaste. Namastovai. Aku rasa pose pertama yang akan kita pelajari adalah split. Split? Aku tidak tahu. Siapapun tolong aku. Melakukan split itu penting untukmu. Tolong. Tolong. Jangan. Jangan. Perutku melakukan yoga juga. Namaste. Pose yoga berikutnya adalah lipatan ke depan. Izinkan aku memperlihatkannya. Memanjang. Berlipat. Bagaimana kalau sekarang kau coba sendiri? Kau bisa menguasa seni yoga jika kau bisa melakukannya. Pose yoga ketiga disebut pose pohon. Sekarang giliranmu. Apa ini? Oh, tak ada harapan untuk yang satu ini. Menurutku akan lebih baik kalau dia menyerah. Tuan Berat, menurutku kau menyerah saja. Apa maksudmu bilang begitu? Aku benar-benar berusaha melakukan yang terbaik. Sepertinya tubuhmu terlalu kaku. Akan terlalu sulit bagimu untuk menguasai yoga. Aku tunggu di luar. Nona Jelly, apa maksudmu aku terlalu kaku? Kemohon dengan menyerah denganku, kemohon. Uang. Apa ini? Dia bergerak lebih cepat dari kilat. Ketika dia melihat koin-koin itu, dia berubah jadi pesenam untuk mengambil semuanya. Baiklah. Sepertinya 50 sen cukup. Oke, aku tahu. War. Dolar. Euro. Oh, hei, Nonajeli. Kau berhasil menguasai yoga. Namaste. Benarkah ini? Luar biasa. Ini semua berkatmu, Nona. Tetapi, ada satu pelatihan terakhir yang harus diselesaikan. Apa pelatihan terakhirnya? Langkah terakhir yang harus kau tanggung adalah membayar biayamu, Tuan. Jika kau tidak lulus pelatihan ini, kau tidak akan bisa pergi. Satu, sepuluh, seratus. Apa? Totalnya sepuluh ribu? Ini tidak benar. Kawan itu keren. Aku punya kartuku di sini untukmu. Tuan Brett, kemana saja ku selama ini? Apa penggungmu sudah membaik? Tentu tidak. Aku tidak membaik setelah menghabiskan semua uangku untuk yoga konyol itu. Will, tolong bawakan aku teh. Tentu saja. Segera datang. Tuan Brett, kebawakan teh untukmu. Oh, tidak. Wow, itu menakjubkan. Tunggo, bukankah ini yoga? Jangan pernah ucapkan kata yoga. Buang-buang uangku. Jadi jangan lakukan yoga. Barusan aku bilang apa? Oh, iya. Baiklah. Eh, ada kecoa. Mana? Kecoaannya mengarah ke Tuan Brett. Apa? Ke arahku? Tunggu, itu pose yoga. Tuan Brett, kenapa kau begitu pandai yoga? Aku bilang jangan ucapkan kata yoga. Kenapa kau terus mengatakannya? Aku bilang jangan. Semuanya yang di tempat. Kami tahu tempat pangkas rambutmu menghasilkan banyak uang. Masukkan uangnya ke sini. Oh, itu cestip pencuri. Bahkan mereka bawa senjata. Pertama, aku harus bayar biaya yoga konyol itu. Dan sekarang, pencuri ini menginginkan uangku. Tuan Brett, cepat berikan mereka uangmu sekarang. Mereka berdua bawa senjata. Apa kau bercanda, Coko? Nah, mereka tidak akan mendapatkan satu set. Apa? Kenapa kau begitu? Tuan Brett! Mereka juga bawa senjata. Apa? Kita kehabisan emunisi. Roti jenis apa itu? Wow, Tuan Brett. Kau menghindari setiap peluru. Kenapa kau begitu pandai yoga? Jangan ucapkan kata itu lagi. Barusan, kau bilang aku menghindari semua peluru. Biaya yoga yang kubayarkan benar-benar penyelamat. Bagus. Namaste. Namaste. Wilk yang gelap Donut Ranger. Wow. Donut Ranger, tamatlah hiwayatmu. Selamat jalan. Di Dark World. Tidak. Apa yang terjadi? Jangan-jangan itu adalah kutukan Dark Devil. Jangan-jangan itu adalah kutukan Dark Devil. Baiklah, Joko. Belikan aku cermin. Tapi ngomong-ngomong kenapa Wilk belum datang juga. Wilk kau tahu ini jam berapa? Apa salahnya kalau aku mencermin? Memangnya ada masalah apa? Brett, ambilkan aku secangkir deh. Kau berapa? Apa kau tidak mengerti? Ambilkan aku secangkir deh. Sebenarnya, kenapa dengan dia? Wilk, ini tehmu. Di mana, Wilk? Wilk? Ternyata kau membersihkan bingkai foto. Akhirnya kau kembali seperti semula. Wilk, apa sebenarnya yang kau lakukan? Apakah aku mendapat di wajahmu juga? Tiga-tiga itu. Tiga sekarang juga. Jangan-tiga. Jangan. Jangan. Gambarku yang jelek cocok dengan wajah jelekmu juga. Tutup namun maaf. Aku akan disisikan untukku ya. Aku mohon seseorang tolong aku. Tolong. Supaya hentikan itu. Sebagai pendeta dewa, aku tidak bisa melihat dan diam saja. Apa pendeta ya? Tolong, tolong bantu aku. Seperti yang aku duga, dia telah dirasuk oleh wajah. Wajah? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Serahkan saja pada aku. Aku akan menyingkirkannya dengan air suci. Dengan nama kekuatan suci, aku perintahkan kau untuk pergi. Wajah? Bagaimana? Dekat air suci ini. Rasakan air suci. Rasakan air suci ini. Tidak ada rasanya. Apa ini saja kemampuanmu? Itu saja benar-benar mengecewakan. Aku belum pernah melihat roh jahat yang kuat seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku meninggalkan dunia manusia yang mendapatkan mayat. Kali disini aku dapat malah kekacauan. Tuhan, kemampuan. Tolong aku hadapi roh jahat itu. Tidak perlu khawatir, Pak. Aku akan mengusir roh jahat itu dengan kekuatan budak. Kenapa? Kenapa si botak ini datang ke tempat cukur kita? Ini kan roh biasa. Tapi yang paling penting, mampu menghadapi serangan seratus belapan ultrakuh. Beri aku makan. 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 Serangan seratus belapanku, bagaimana rasanya? Apa ada masalah dengan orang ini? Semuanya cepat minggir. Tengahnya kutunjukkan kemampuanku. Terima kasih banyak, tapi kau siapa? Kalau kau ingin tahu nama ku, nama ku sejaman morning bun. Tercipta dari kekuatan incis sari trigat. Juga dewa yang umurnya lebih dari 50 tahun. Pergilah roh jahat, pergilah roh jahat. Aku akan menguncermu. Pergilah roh jahat, pergilah roh jahat. Pergilah roh jahat, pergilah roh jahat. Ini sangat sulit sekali. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku akan coba lagi. Ya, sekuatan nilai model ganda. Bagaimana ini terlalu cepat kuncikmu? Tidak menemukan semangat. Apa bisa ditempat lagi? Ya ampun, pergelangan tanganku. Kau tidak apa-apa. Wanita tua ini mengecewakan. Kau telah merusak mamanya. Ayo bayangkan lagi belnya. Kau kejam sekali. Bisanya kau merasa bahagia. Apa yang harus kita lakukan? Dia terlalu kuat. Aku rasa kita harus menyatukan kekuatan kita. Dengan nama berkat. Suami duana. Dan bersklasi sang duana. Keajaiban tiga dewa. Bagaimana kami menyatukan kekuatan pada mahluk ini? Bagaimana rasanya? Inilah kuasa dewa dewa. Bagaimana aku mendatang kekuatan kekuatan tubuh itu? Aku kembali. Ya ampun. Apa yang terjadi, Tuan Brett? Kenapa para pelanggan berbahagia di lantai? Tukuh. Awas, Wilk berbahagia. Memangnya kenapa? Bau apa ini? Tuan Brett, apa kau tidak lihat Wilk jadi basi? Sudah selesai. Aku sudah mengisinya kembali dengan susu segar. Aku yakin dia akan segera pulih. Joko, apa yang terjadi pada Wilk? Apa kau tidak tahu? Listrik di Bakery Town mati kemarin. Wilk itu adalah lemari es berjalan. Jadi kalau tanpa listrik, susu di dalamnya jadi basi. Selamat pagi. Sekarang jam berapa ya? Wilk, apa kau baik-baik saja? Tentu saja. Aku baik, Tuan Brett. Halo, sudah lama tidak lupa. Pendeta, kau menjatuhkan botol sucimu. Apa yang terjadi dengan mereka? Kebijaksanaan Brett Aku ingin hasilnya sempurna. Kau tahu ini untuk kejuaraan buah. Jadi aku harus kelihatan seperti bola sepak. Hei, kenapa kau kasar sekali dengan wajahku? Kalau tidak hati-hati, aku akan buat kau di penjara. Iya, Ratu. Aku akan hati-hati. Tambah sedikit catnya di sini. Aku mau terlihat sangat kurus. Yang Mulia, kami... Astaga, beraninya kau membahanku kaget hari ini. Kau dipecat kirim si payah ini ke penjara untuk selama hidupnya. Tidak, tunggu. Aku tidak suka kalau ada yang berteriak. Ada apa? Yang Mulia, kumohon. Ada dua wanita memperebutkan bayi dan mereka bilang kalau bayi itu milik mereka. Mereka ingin Ratu memutuskan siapa ibu mereka sebenarnya. Tentu saja mereka ingin tahu karena aku yang paling bijak dan paling cantik. Aku akan dengarkan kasus mereka. Tolong, percayalah padaku. Dia yang bohong. Tayaki itu bilang anakku adalah anakku. Beraninya kau. Ratu, sudah jelas bayi ini adalah milikku. Aku dan dia mirip dari wajah dan semuanya. Desar monster, kalian tidak mirip. Otakku terlalu lama dipanggap. Isi gak pasti terbuat dari banyak-banyak. Setidaknya aku punya isi, desar buah ikanku. Esau. Rakyat jelata dan masalah sepilih mereka mulai membuatku lelah. Apa kalian berdua punya ide bagus? Oh, yang mulia, aku tahu. Bagaimana kalau kita tanyakan pada bayinya yang mana ibunya? Itulah yang aku maksud. Untunglah aku memikirkannya. Bawa bayi itu mendekat ke tahtaku. Baiklah, nak. Katakan pada kukuh ikan mana ibumu? Oh, dasar makhluk buas. Beraninya kau meludahi ratumu. Tangkap dia. Bawa dia ke penjara yang sudah kita siapkan untuk bayi. Yang mulia, tolonglah penjara untuk bayi itu tidak ada menurutku. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke penjara sebagai gantinya. Jangan, Yang mulia. Kasihani aku. Aku punya keluarga. Jangan. Apa ada ide pintar untuk kau bagi? Tidak. Aku akan pergi ke penjara sekarang juga. Aku dikelilingi oleh makanan panggang payah siapa yang akan membantuku menyelesaikan masalah ini. Aku? Brad, kau pasti punya ide bagus. Tentu. Setiap ibu menganggap anak mereka adalah yang paling cantik di dunia. Meskipun anaknya kelihatan jelek, dia akan menganggap anaknya yang paling cantik. Cantik? Memangnya Teiyaki cantik? Kita bisa gunakan ini untuk mencari tahu mana ibu aslinya. Kekuatan buruk. Potong rambut buruk. Dan benar-benar gosok. Seiring waktu, makin tidak manis. Terakhir, jenis rambut paling tidak menarik. Kumis. Seperti ini. Gerak manis. Apa yang kau lakukan? Hanya ibu asli yang akan tetap menganggap makhluk kecil ini mengemaskan. Wah, kecil ikan yang mengemaskan. Oh, anakku. Setelah ini aku tahu, ini ibu asli. Manis sekali. Coba lihat anakku semuanya. Ayo senyum sayang. Kau yang paling manis. Prilis sekali kau selfie dengan anakku. Dasar penipu, kalian saja tidak mirip. Anakku ini sangat ahli dalam selfie. Mirip sekali dengan ibu asli, itu aku. Brett, apa kau mau masuk penjara? Jangan, jangan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku punya ide lebih baik lagi. Dengan bubuk coklat, sedikit gula merah, gula cair, dan campur semua jadi satu. Taraaa. Coba lihat yang iri. Oh, aku jadi iri. Dia kelihatan seperti sebuah diet. Bagaimana kita bisa menemukan ibunya? Lihat dan perhatikan. Ya ampun. Anakku kurus sekali. Kau pasti kulaparan. Ayo cepat minum sayang. Lihat saja. Ibu yang asli tidak tahan melihat anaknya tidak cukup makan. Jadi yang itu pasti ibu yang asli. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu makanan murahan apa yang kau berikan pada anakku. Tapi dia hanya minum susu terbaik. Kau tahu apa? Ini susu organik dan alamiah. Anakku minum susu yang lebih baik dari siapapun yang ada di seluruh bakery. Dia suka susunya dihangatkan tepat 93 derajat Fahrenheit suhunya. Tidak usah lah. Sembilan lima. Oh, ya ampun. Kau mengecewakanku lagi. Bawalah roti ini ke penjara buah tanah sekarang juga. Ya, Wulia. Tolong beri satu kesempatan lagi, Yang Wulia. Tolong beri kesempatan. Oh, bayiku buang air besar. Bahkan aroma dia buang air besar begitu memuaskan. Dasar makhluk luas. Monster macam apa yang buang air besar di depan ratumu. Itu sebabnya kenapa kita butuh penjara bayi. Jangan-jangan itu bener. Ya, sesuai dukaan. Yang Wulia, aku tahu cara menyelesaikan masalah ini. Bawa mesin X-ray ke ruangan ini. Aku tidak butuh mesin untuk melihat kalau kepala mereka itu kosong. Sabar dulu, Yang Wulia. Tunggu dan lihatlah. Satu taiyaki berisi kecang merah. Yang lainnya diisi puding susu. Itu adalah DNA mereka. Yang artinya diturunkan kepada anaknya. Benar. Lalu apa artinya itu? Kotoran. Dari si bayi ternyata saus krim puding susu. Menjijikan. Siapa ibu aslinya? Aku tidak mengerti. Bayi ini berisi puding susu. Jadi taiyaki berisi puding susu adalah ibu aslinya. Sayang. Ibu sayang sekali padamu. Tapi itu bukan salahku. Aku hanya ingin buat pasanganku cemburu. Memalukan. Kau hanya buang-buang waktuku. Perayan, bau kue ini dan masukkan dia ke penjara. Jangan. Kasihanilah aku. Hampir saja. Aku hampir dimasukkan ke penjara. Roti, cepat kemari. Iya, Yang Mulia. Kerja yang bagus hari ini. Dan semua kerja kelasmu ini. Jangan, jangan. Bayarannya besar, Yang Mulia. Karena kemurahan hatiku, kau tidak di penjara. Kau bisa lanjutkan apa yang sedang kau lakukan tadi. Iya. Iya, Yang Mulia. Yang Mulia. Kita punya masalah. Penduduk kota memakai senjata. Entah itu kue dadar, atau roti, atau seperti kue. Kenapa mereka? Brett, tolong selesaikan masalah ini untukku. Iya. Baik, sekarang juga Yang Mulia. Barbershop Anjing Biasa Wah, cokok. Kita tiba di kantor bersamaan. Semua kebetulan. Menjauh dariku, oke? Hai, Sosi. Selamat pagi. Ayo, makan lagi, ya. Hah, Sosis, aku iri denganmu. Yang harus kulakukan hanya bermain dan makan. Aku setuju. Kami memberimu makan dan memandikanmu. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa bilang begitu? Sosis itu mengemaskan. Apa salah hidangan hal itu? Oh, Tuhan. Jujur aku berharap aku bisa menjadi seperti di kehidupan aku nanti. Selai ibu, selai bayi, selai ayah. Tidak, kita akan membuat selai ini saja. Atau apakah ini selai ayah, ya? Tidak, tidak. Ini mungkin selai ibu saja. Selai bayi saja bagaimana menurutmu? Wih, minta hispranya. Wih. Sekarang kita harus tentukan siapa kakek dan neneknya. Sosis, kau bisa diam tidak? Aku tidak bisa fokus. Kau dipecat, janganlah tidak mengikuti perintah. Pergi, sak. Tuan Brat. Wil. Stroberi, blueberry, coklat. Langan sudah selesai. Wah, kau memang pencukur rambut yang sangat jenius. Itu tadi tantangan yang cukup berat. Sosis, apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau kelelahan begitu? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh. Oh, iya. Oh, iya. Terima kasih telah menonton Terima kasih Ya sekarang waktunya makan siang Siapa yang bertugas memasak makan siang kali ini Dan menu hari ini adalah kari Oh kari itu lezat Ayo kita buat kari yang lezat untukmu Aku benar-benar ingin membuat kari yang sedikit lebih spesial Bukan kali lebih baik jika aku ganti kari dengan permen karet manis Karena Tuan Blat suka makanan penas dan panas Lebih baik aku gunakan cabai cong yang saja Wontan ini terlalu keras untuk dikunyah Aku rasa permen jari lebih baik Jamur Aku rasa Mas Melo lebih baik Sudah selesai Sekarang tinggal menunggu ke TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Oh ini lezat sekali Baunya seperti karamel Kari ini dibuat memakai resep rahasiaku Aku masukkan permen karamel Permen karamel? Itu pintar sekali Wig itu memang pandai memasak Ayo sosis cobalah Jangan terkejut ya Aku sangat pandai memasak loh Wah ini mengganggu Kenapa jumlahnya masih tidak sama? Aku mau cari udara segar dulu Joko Kau masih belum selesai dengan ini Kau tahu betapa sulit dia melakukan ini Coba saja kerjakan sendiri Apa? Kenapa kau bicara seperti itu pada aku? Tidak usah banyak bicara Jumlahnya sudah benar Ada apa ini? Apa aku salah membacanya? Wah saya pulang Tuan Brett aku pulang ya Aku juga akan pulang Sampai jumpa besok Sosis sampai jumpa besok ya Joko Kita tiba di kantor bersamaan lagi Senang sekali Ya bagus Sosis kau tidur dengan nyenyak ya? Wig tolong buat kantek Para bersiap ini tidak akan berjalan tanpaku sosis Sosis aku iri padamu Karena kau bisa bermain sepanjang hari Baik Tuan aku datang Sampai jumpa besok Sampai jumpa besok